Halo, selamat siap. Pemprov DKI Jakarta berencana untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit dalam rangka penanggulangan virus corona di Jakarta. Salah satunya dengan menggandeng 26 rumah sakit swasta yang akan dijadikan sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Rencana itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. Wagup tidak merinci daftar 26 rumah sakit swasta yang akan bekerja sama dengan Pemprov. Meski demikian, ia memastikan 26 RS tersebut akan menambah daftar RS rujukan COVID-19 yang sebelumnya berjumlah 67 di Ibu Kota. Dalam penanggulangan COVID-19, Pemprov juga telah mengubah peruntukan 13 RS UD menjadi RS khusus COVID-19. Selain peningkatan sarana dan prasarana pendukung, Pemprov juga berfokus pada sumber daya manusia dengan merekrut tenaga kesehatan tambahan. Jadi kita akan menambah 13 rumah sakit daerah yang akan kita jadikan rujukan rumah sakit COVID-19. Bahkan akan menambah 26 rumah sakit swasta yang akan kita libatkan sebagai rumah sakit COVID-19. Kemudian juga tempat tidur, terus kita tambah ruang ICU, ventil, semua. Kita pastikan logistik, masker, APD, bahkan obat-obatan kita akan siapkan. Bahkan kami juga sudah membuka kembali, merekrut tenaga profesional, tenaga medis untuk membantu. Kami pastikan seluruh warga jangan khawatir, di DKI Jakarta betapapun terjadi penambahan, penyebaran, kami pastikan semua sarana, prasarana, fasilitas datang abis akan siap. Terima kasih. Terima kasih.